Sejumlah wilayah yang ada di Sumedang tertimpa musibah terutama Sumedang Wilayah Barat, tepatnya di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung. Berdasarkan informasi yang kami himpun, di Kecamatan Cimanggung, selain longsor di Perum SBG, tepatnya di RT01, RW13, tebing pembatas yang ambrol, juga ada longsoran tanah yang menimpa warga Perum SBG, Blok A, B dan 7, RW10, dan 4 rumah warga hampir rata. Air yang memenuhi jalan simpang perakan muncang, bagaikan sungai dengan kecepatan air yang kencang, sehingga salah satu kendaraan bermotor sampai terjatuh. Selain itu juga meluapnya Sungai Cimande, sehingga sejumlah warga mengungsi di Aula Kecamatan Cimanggung. Selanjutnya yaitu di Kecamatan Cimanggung, selain akses jalan Bandung Garut yang banjir, dan mengakibatkan macet total, juga jalan Kolonel Ahmad Syam, jalur Jatinangor-Raca Ekek terkutus, karena air sungai yang meluap, bahkan sampai merendah RW13, Dusun Solokan Jarak, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Longsor juga terjadi di Desa Cisempur, Dusun Salam Kuning, 10 rumah hampir terkena longsoran, 4 rumah di antaranya cukup parah. Demikian, Iwan Ingkig melaporkan.